Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menilai bahwa konflik kepentingan dalam penangkapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sangat kental terasa, karena dilakukan di saat pimpinan KPK tengah terseret kasus dugaan pemerasan. Novel menduga Ketua KPK Firly Bahuri tengah mencoba menutup skandal pemerasan tersebut. Ada dugaan penangkapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak sepenuhnya untuk mempercepat penegakan hukum. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebut, konflik kepentingan dalam aksi jemput paksa SEL sangat kental terasa. Pasalnya, kini pimpinan KPK tengah terseret kasus dugaan pemerasan terhadap SEL di Polda Petrujaya. Ini bukan suatu hal yang normal, karena sepanjang saya di KPK juga belum pernah terjadi seperti ini. Apalagi Firly Bahuri ini adalah pihak yang terkait dengan perbuatan pemerasan yang diduga terjadi di serang ditangani oleh Polda Metro. Saya khawatir ini adalah cara untuk menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro dalam kasus pemerasan. Ini yang bahaya dan saya berkali-kali saya katakan ini konflik of interest-nya nyata sekali dan sangat vulgar saya kira. Dugaan itu juga didasari kejanggalan dalam penangkapan. Novel mengatakan upaya paksa itu diambil saat KPK menentukan jadwal pemeriksaan Syahrul. Seharusnya kalau dia paham bahwa ada konflik of interest, ada apa namanya, norma-norma, apa namanya, integritas yang mesti harus dijaga, dia tentu tidak mau untuk menaruh tangannya surat atau tidak terlipat dalam penangkapan perkara ini. Harusnya begitu ya, tapi justru menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang bisa dibilang mengintimidasi atau apapun terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, terkait dengan yang bersangkutan. Kalau dilihat, kalau dibandingkan, seandainya benar pemerasan itu terjadi dan seandainya benar perbuatan korupsi yang dilakukan oleh SEL, mana yang lebih berat, mana yang lebih besar kekarannya. Saya katakan yang lebih besar adalah perkara pemerasannya, karena ini lebih serius yang dilakukan oleh pimpinan penegak hukum. Jadi saya kira yang lebih berbahaya adalah perkara pemerasannya. Sementara, Presiden Jokowi Dodo memandang penjemputan paksa oleh KPK bagian dari proses hukum. Untuk itu, Presiden meminta masyarakat dapat menghormati keputusan lembaga anti-rasuah tersebut. Ya, pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa dipercepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK.